Sahabat pengirsa, kali ini kita akan membahas mengenai dua obat-obat yang juga merupakan bagian dari obat anti hipertensi dan juga obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri dada atau disebut dengan angina. Nah, obat yang dimaksud adalah nifedipin dan amlodipin, di mana kalau kita sudah melihat di video sebelumnya, kedua obat ini merupakan termasuk obat golongan yang menghambat masuknya ion kalsium atau disebut juga dengan kalsium antagonis. Nah, mari kita simak satu per satu ya. Nah, sekarang kita lihat apa persamaannya. Persamaannya sudah disebut di awal, tadi sama-sama keduanya ini adalah obat anti hipertensi dan juga obat yang mengatasi nyeri. Jadi, obat anti hipertensi artinya obat menurunkan tekanan darah pada keadaan tingginya tekanan darah atau kondisi hipertensi, kemudian juga obat anti angina atau angina pektoris. Jadi, ini digunakan untuk mengatasi nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Nah, kemudian keduanya sama-sama obat golongan kalsium channel blocker atau kalsium antagonis atau antagonis kalsium. Jadi, obat ini bekerja dengan cara melemaskan otot pembuluh darah. Jadi, dengan dilemaskan otot pembuluh darah, maka pembuluh darah akan melebar, darah dapat mengalir dengan lebih lancar, dan tentunya tekanan darah juga akan turun. Selain itu, obat ini juga dimanfaatkan untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah akibat sindrom Rhinode. Nah, jadi apa itu sindrom Rhinode? Ini adalah suatu keadaan di mana kondisi aliran darah ke bagian tubuh tertentu ini berkurang. Kenapa berkurang? Karena terjadi penyempitan pembuluh darah arteri. Arteri yang lebih kecil yang memasuk darah ke kulit mengerut secara berlebihan akibat keadaan dingin, sehingga membatasi suplai darah ke daerah yang terkena. Jadi, gejala-gejalanya jari tangan, jari kaki, telinga, atau ujung hidung mati rasa dan terasa dingin. Kondisi ini juga disering disertai dengan perubahan warna kulit. Nah, bagaimana obat ini penggunaannya pada ibu hamil? Sama-sama kategori C. Jadi, studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi, boleh digunakan kalau memang khasiat atau manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resiko terhadap janinnya. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa amlodipin dapat terserap pada dalam ASI. Jadi, kalau sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini sebelum berkonsultasi dengan dokter. Berikutnya, bentuk sediaan. Nah, untuk bentuk sediaan, jadi amlodipin ini mula kerjanya lebih lambat dibandingkan amlodipin. Dia bisa, sedangkan masa kerjanya lebih lama amlodipin dibandingkan nifadipin. Ya, jadi untuk keadaan-keadaan yang memerlukan tekanan darah turun segera, ini bisa digunakan nifadipin. Tapi untuk yang mengontrol, ini bisa digunakan amlodipin karena masa kerjanya juga lebih panjang. Nah, untuk bentuk sediaannya sendiri, ada amlodipin yang tablet, ada yang 5mg dan 10mg. Ini dikonsumsi bisa sebelum dan setelah makan di pagi hari. Dan beberapa studi menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi itu pada keadaan atau pada pagi hari, lebih kurang di atas jam 9. Nah, sehingga pada keadaan inilah digunakan antifadipensi amlodipin ini. Kemudian yang nifadipin. Nah, yang kalau nifadipin, dia bentuknya tablet, ada yang lepas lambat dan lepas cepat. Lepas lambat artinya ini akan mengeluarkan bahan aktif secara perlahan-lahan, sehingga masa kerjanya menjadi lebih panjang. Tadi sudah kita sebutkan bahwa nifadipin ini kan masa kerjanya lebih singkat dibandingkan dengan amlodipin. Jadi dengan diberikan lepas lambat, jadi masa kerjanya bisa menjadi lebih panjang. Sedangkan kalau yang bentuk tablet pelepasan cepat, seperti biasa. Jadi cara mengkonsumsinya ini 3 kali sehari. Nah, tidak ada obat tanpa efek samping. Begitu juga dengan amlodipin dan nifadipin. Secara umum, efek sampingnya ini bisa sama. Ada pusing, sakit kepala akibat pengeluh darah yang lebar. Kemudian akibat ada menghambat masuknya ion kalsium. Sementara kalsium itu yang diperlukan untuk kontraksi. Salah satunya bisa menghambat kontraksi, bisa menjabatkan konstipasi atau susah keluar air besar. Kemudian ada rasa hangat dan panas di wajah, leher atau rada. Atau disebut juga dengan flushing. Bisa menyambatkan sakit perut atau mual. Dan juga lelah yang tidak biasa. Nah, yang khas dari amlodipin ini bisa menyambatkan bengkak pada kaki. Kemudian selain itu efek samping yang perlu diperhatikan dari obat-obat golongan kalsium antagoris ini, terutama yang nifadipin, yang dia efek menurunkan tekanan darahnya cepat, ini dapat menyebabkan resiko denyu jantung cepat atau tidak teratur. Jadi, ada mekanisme dari tubuh, kalau tekanan darah turun, maka akan ada upaya supaya tekanan darahnya tidak turun. Bagaimana caranya? Dengan kompensasi, salah satunya dengan cara meningkatkan denyu jantung. Bisa menyambatkan refleks tachycardia namanya. Jadi, denyu jantungnya bisa meningkat. Nah, berikutnya interaksi. Interaksi yang bisa terjadi kalau bersamaan dengan obat anti-TB atau obat TBC atau obat tuberkulosis, rifampicin, kemudian obat penitoin, karmamazepin, obat anti-kejang atau venobarbital, ini efektivitas nifadipin bisa berkurang. Kenapa? Karena metabolismenya dipacu oleh obat-obat rifampicin, penitoin, karmamazepin, dan venobarbital ini tadi. Kemudian, kalau bersamaan dengan obat-obat yang juga dapat merulungkan tekanan darah, seperti golongan diuretik, golongan S-inhibitor, atau golongan yang menambah reseptor beta, maka bisa terjadi resiko hipotensi. Nah, kemudian bisa terjadi peningkatan efek sinifadipin juga, termasuk efek yang tidak diinginkan kalau digunakan bersamaan dengan obat-obat eritromisin, ritonavir, ketokonazol, loksetin, cisavrid, asamflavroat, simetidin, atau dilatihazem, yang secara umum obat-obat ini adalah obat yang menghambat metabolisme sinifadipin. Jadi, kalau dihambat metabolismenya, maka dia tentu tidak akan dikeluarkan, sehingga efeknya menjadi lebih lama dalam tubuh. Selain itu, sahabat pemirsa, nifadipin juga dapat berinteraksi dengan makanan. Jadi, dengan grapefruit bisa terjadi efek peningkatan kadar dan efek samping nifadipin. Jadi, sebaiknya hindari grapefruit atau produk grapefruit selama mengkonsumsi nifadipin. Selanjutnya, bagaimana dengan amlodipin? Nah, kalau amlodipin sendiri, kadar dan efektifitasnya bisa bertambah kalau digunakan bersama dengan siklosporin, eritromisin, dilatihazem, atau obat-obat jamur golongan azol, seperti ketokonazol, kemudian kadar dan efektifitasnya bisa berkurang kalau bersamaan dengan rikampisin. Kemudian, obat ini dapat mempengaruhi obat kolesterol, contohnya simfastatin. Jadi, kadar simfastatin bisa meningkat. Kemudian, juga dapat menyebabkan peningkatan resiko efek samping, termasuk gangguan jantung dan pembuluh darah, dan juga hiperkalemi, jika digunakan dengan dantrolol. Kemudian, dengan tizanidin, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya hipotensi atau tekanan darah yang rendah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!